Selamat datang di channel Teropong Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi menarik dari kami. Hari libur memang merupakan waktu yang tepat untuk menikmati keindahan alam Indonesia yang kaya dan beragam. Objek wisata alam masih menjadi destinasi wisata favorit bagi sebagian orang untuk mengisi waktu liburnya. Di Bogor mengunjungi kawasan puncak sepertinya sudah terlalu biasa. Sehingga membutuhkan nuansa baru yang berbeda. Selain mendapat sebutan kota hujan, Bogor juga mendapat julukan sebagai kota seribu curug. Mengunjungi salah satu curug di Bogor bisa menjadi salah satu alternatif yang menarik. Salah satu air terjun yang bisa dikunjungi di Bogor yaitu Curug Rahong Rumpin. Curug ini menawarkan panorama alam yang cukup unik sebagai daya tariknya. Air terjun ini letaknya masih berada di tengah kawasan hutan liar. Sehingga alamnya masih sangat terjaga kalamiannya. Memiliki ketinggian sekitar 15 meter, aliran airnya berasal dari sungai Cibodas. Airnya cukup jernih dan bersih. Karena lokasinya masih berada di tengah hutan, sehingga untuk mencapainya dibutuhkan usaha yang cukup keras. Wisatawan akan diajak untuk menyusuri jalan setapak menembus hutan yang masih asri. Dibutuhkan waktu sekitar 30 menit berjalan kaki. Oleh sebab itu, destinasi wisata ini cocok untuk yang menyukai kegiatan bertualang di alam bebas. Setelah sampai di titik air terjun, wisatawan bisa menyegarkan badannya dengan berenang di kolam yang terdapat di bawah air terjun langsung. Curug Rahung berada di Kampung Kedaung, Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudek, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jika dari arah Bogor kota bisa melalui Rute Lewiliang atau Rumpin. Fasilitas wisata di tempat ini masih minim, hanya ada tempat parkir di lahan warga, kamar ganti dari terpal, dan warung. Untuk tiket masuk ke Curug Rahung yaitu 10 ribu rupiah, sedangkan untuk parkir ditentukan oleh warga yang memiliki lahan tersebut. Kawasan wisata ini buka setiap hari selama 24 jam. Namun karena medan yang cukup sulit ada baiknya berkunjung saat pagi hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi pada video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk terus mendapatkan informasi menarik dari teropong dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.